sisa stomat inilah kebab kami hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam bagi teman-teman semua dimanapun dimanapun tempatnya semoga teman-teman semua sejajar terlalu panjang umur dimudahkan rezekinya, dimudahkan urusannya janganlah terjetnya janganlah penyakitnya oke teman-teman video kali ini menyiapkan menu malam buat majikan hongkong membuat kebab daging sapi ini daging sapi daging sapi yang sudah digilang kasih wortel dan ini timun, dasar parut sama tomat tomatnya sengaja saya tidak digoreng ya begitu saja teman-teman oke sekarang saya mau masak daging untuk kebabnya dan ini daun bawang ini kulit kebabnya teman-teman ini kulitnya saya beli yang jadi ya jadi saya tidak membuat sendiri ya dan cheese oke sekarang kita marinit daging ini terlebih dahulu kasih 1 sendok teh rohiko 1 sendok teh gula kasih 1 sendok teh atau pomazena kita aduk-aduk oke saya tambahkan wortel daun bawang daun bawang bang merah, bang putih agak harum ya kasih minyak wijen oke kasih lada kasih lada sesukupnya oke sekarang mulai penggorengan ya kita goreng kebabnya cukup oke oke sengaja saya buat panjang sambil kita nyalakan kompor kita goreng selamat menikmati kita goreng daging sapi selamat menikmati terus kita oke ini kulit kebabnya ini saya beli yang sudah jadi ya jadi bukan batan sendiri ya kulitnya ya oke saya kasih pertama kasih sayur lada dan kasih ini timun kasih daging sapinya sengaja sengaja saya goreng seperti ini oke kasih tomat tomat sesuai selera kita masing-masing ya teman-teman dan kasih dan kasih saus tomat dan kasih saus tomat dan 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 tomatnya kasih 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 cheese ini oke lalu kita gulung ya teman-teman inilah kebab kami hari ini oke teman-teman disini udah berdasarkan ini edisi menyiapkan menu malam menu simple cepat praktis membuat kebab sayur selada dan daging sapi ya teman-teman oke terima kasih semoga bermanfaat video saya kali ini jangan lupa doang channel kami mohon di subscribe, like, share, dan komen wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati